DAKWAH KAMI Bahasanya setiap lisan yang mengucapkan Alhamdulillah Maka akan mendapatkan janji Allah dalam surah Ibrahim Kalau kalian bersyukur maka aku pasti akan tambah Walaupun memang sempurnanya syukur itu Selain dengan lisan juga dengan praktek dari anggota tubuh kita Misal dengan kita menggunakan anggota tubuh kita dalam ketaatan kepada Allah SWT Tapi semua itu dimulai dengan lisan Karena itu seringlah membasahi lidah kita dengan kalimat Alhamdulillah Selanjutnya kita memilihkan salawat dan taslim Pada ayah besar Muhammad SAW Sebagaimana Allah telah menurunkan firmannya Untuk membacakan salawat kepada beliau Dan Allah balas satu kali salawat tersebut dengan sepuluh kali rahmat Dan rahmat Allah luas sekali Maksud dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan Penampunan dosa, peninggian derajat Dan juga solusi dari masalah-masalah yang sedang dihadapi Oleh karena itu jadilah juga sosok ummin yang selalu membaca salawat kepada Nabi SAW Dan kita akan masuk ke ta'lim kita Saya minta Bapak Ibu buka aplikasi Al-Quran ya Kita akan bedah surah nomor 45 Surah nomor 45 dalam Al-Quran Yang Allah berikan nama surah Al-Jahsiyah Pakai thak ya Al-Jahsiyah Yang artinya Berlutut Kemarin sudah sempat saya sampaikan di ta'lim di Madinah Kalau kita sengaja memilih membahas ayat-ayat Al-Quran Kenapa mohon maaf Bapak Ibu sekalian Saya tidak menyinggung siapapun Tapi terlalu banyak kaum muslimin Termasuk orang-orang yang sudah hijrah Sudah coba lebih dekatkan diri kepada Allah SWT Ternyata Belum tahu baca Al-Quran Belum pernah mengetahui Kalau Al-Quran itu ada 114 surah 6000 sekian ayat Kalau dia tidak bisa baca Maka pasti dia tidak akan bisa juga memahami maknanya Dia juga akan kehilangan banyak pahala Yang dijanjikan oleh Nabi SAW Setiap hurufnya Bernirah 10 pahala Dia juga tidak akan bisa tersentuh secara keimanan Karena tidak ada yang bisa menyentuh secara keimanan Seseorang dalam hatinya Itu mengalahkan Al-Quran Kalau Bapak Ibu ingin lebih memaknai Apa yang saya katakan ini Coba Renungi pada saat kita solat jahar Solat kerasin suara di masjid al-haram Seperti solat subuh Solat maghrib Solat isya' Coba dengarkan bagaimana Imam Imam Haram membaca Al-Quran Kalau seandainya Bapak Ibu mengerti apa yang dibaca Seperti Syekh Yasir dosari tadi malam Membaca surah An-Nur Tadi pagi belum membaca surah Saufat Itu banyak sekali orang yang mengerti Ayat yang dibaca menangis Karena memang mereka membaca dengan renungan dalam hati Mereka tidak ada buri Saya yakin ada beberapa jemaah juga mungkin Kalau mengikuti itu dengan hati yang ikhlas akan tersentuh Ada beberapa jemaah yang sempat menangis pada saat selesai solat Saya tanya kenapa Bapak nangis Bapak ngerti Enggak deh Tapi saya tersentuh saja dengan bacaannya Begitu luar biasa besarnya efek daripada Al-Quran Kalau Bapak Ibu ada merasa kurang enak badannya Misal sakit Apapun saya kemanyakan Ataupun misalnya kegelisahan yang terjadi Seling mimpi buruk Mungkin ketindihan Ada namanya ruqya syari' Kita berubah dengan ayat-ayat Al-Quran Kalau dibacaan ayat Al-Quran itu berfengaruh sekali Berefek Ya berefek Dan para ulama mengatakan Sebaiknya setiap muslim Sebelum berobat medis Mereka berobat dengan Al-Quran Dan ruqya syari' yang membaca ayat Al-Quran pada tubuh manusia Itu bukan hanya pada saat kesurupan Ketindian oleh syaitan Kena sihir atau a'in Tapi juga penyakit semuanya Yang sudah kami benda di Youtube Di playlist cerama kami Ada 3 jam saya bahas Masalah ruqya berikut prakteknya Al-Quran itu besar sekali efeknya Dan dia akan menyentuh secara keimanan Kita perlu garis bawahi Teman-teman sekalian Kalau Al-Quran itu Akan mendatangkan keimanan Dan iman ini Kalau ada dalam hati setiap orang Maka dia akan mengubah seseorang itu Hanya iman saja yang bisa mengubah orang sombong menjadi tawadu Maksudnya merendah Hanya iman saja yang membuat orang penakut jadi pemberani Hanya iman saja yang membuat orang yang pelit menjadi dermawan Orang kafir menjadi mu'min Semua bisa berubah dengan iman Jadi memang kita harus memiliki keimanan Dan iman ini bertambah dengan ketaatan Berkurang dengan kemastiatan Makin dekatkan Kita dekatkan jadi kepada Allah SWT Maka makin kuat iman tersebut Seperti misalnya Bapak Ibu sekarang disini Berusaha mengejar sholat Mendengarkan ayat al-Quran Kemarin kita tawaf Ada sa'i Kita juga sekarang bisa memperbanyak tawaf misalnya Di antara yang kita ikut ta'lim seperti ini Itu dengan semua amalan-amalan ini Iman kita akan bertambah Dan dengan bertambah iman Kita makin merasa dekat dengan Allah SWT Dan yang cara terbaik Untuk mendatangkan iman adalah Al-Quran Tidak ada yang mengalahkan Al-Quran Oleh karena itu kami sarankan Bapak Ibu sekalian Untuk lebih dekatkan diri dengan Al-Quran Jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita Dalam sebuah riwayat disebutkan Para pembaca Al-Quran Para penghafal Al-Quran mereka adalah Ahlullah Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah SWT Mereka akan punya kedudukan khusus Dalam sebuah riwayat dikatakan nanti pada hari kiamat Orang-orang yang membaca Al-Quran ataupun menghapalnya Mereka nanti hari kiamat di surga disuruh baca Al-Quran Sebelum masuk ke dalam surganya Disuruh baca Dan di setiap satu ayat Allah akan angkat satu derajat Sampai akhirnya dia sampai ke derajat tertinggi di surga Dengan ayat-ayat Al-Quran Walaupun amal yang lainnya tidak terlalu maksimal Tapi dengan Al-Quran Akhirnya dia bisa sampai pada derajat tertinggi Dan kata Nabi SAW Ikra'ul Quran Fa'innuh yati syafi'in di ahli yaum al-qiyamah Rutinkan baca Al-Quran Karena dia akan mendatih penolong bagi pembacanya pada hari kiamat Sekarang juga sudah keluar fatwa yang memudahkan kita Bagi Bapak Ibu yang tidak banyak memiliki hafalan Tapi misalnya ingin mengkhatam Al-Quran Ada fatwa membolehkan Kalau dalam sholat sunnah Bapak Ibu bisa pegang mushaf Atau bisa pegang handphone kita sekarang Buka apa kasih Al-Quran Daripada kita ngulang-ngulangi Wal asrud inna ataina Tabba tiada' di sholat malam kita Kita bisa mulai dari Al-Baqarah Baca Sepuluh ayat misalnya satu rakat Atau lima ayat satu rakat Atau dua ayat satu rakat Terus menerus sampai akhirnya mengkhatam Sampai surah Al-Nas Ini bisa kita lakukan Dengan cara memegang Al-Quran itu sendiri Ini sudah keluar fatwanya Dibolehkan Maka ini memudahkan sekali Salah satu jemaah ada yang bertanya sama saya Tadi waktu kami sholat bersebelahan subuh Sebelum subuh saya sempat sholat Dan saya sendiri pegang Al-Quran Pegang handphone Kemudian saya baca Dan berapa kali memang ada jemaah kita nanya Ustaz, Ustaz lagi baca apa? Saya bilang saya baca Al-Quran Walaupun surah-surah Al-Quran itu sudah Bapak Ibu hafal Beda keutamanya Ada keutamaan sendiri membacanya Dan ada keutamaan sendiri mengulangi hafalan Berbeda Jadi para penghafal Al-Quran itu Tetap membaca Al-Quran dengan melihatnya Uthman bin Affan Itu pada saat beliau meninggal Ditemukan mushafnya Al-Qurannya Itu terbuat dari kulit untah Kulit hewan Itu sobek-sobek Karena seringnya beliau buka Seringnya beliau buka Padahal beliau sudah hafal Al-Quran Karena beliau baca Imam Syafiq rahimahullah Pernah bertemu dengan beberapa ulama di Mesir Di akhir hidup beliau Yang memegang kitab-kitab sangat besar Di tangan-tangan mereka Dan Imam Syafiq rahimahullah Hafal Al-Quran di luar kepala Tapi beliau pegang Al-Quran Lalu beliau mengatakan Sungguh Kalian telah tersibukkan dengan buku-buku kalian itu Sehingga kalian merupakan buku induk ini Artinya Membacanya bagian daripada Hal yang sangat dianjurkan Oleh karena itu Tujuan kita ta'lim dengan Membeda dan mentadabur Al-Quran ini Supaya Bapak ibu punya wacana Oh ternyata baca Al-Quran itu indah Memahami makna-maknanya juga baik Gitu kan Dan ini Cara terbaik untuk menambah keimanan Bapak ibu disini Alhamdulillah Allah mudahkan Jazahullah khiyar Dengan Pak Andrei Dan keluarga Sudah meminjamkan tempat ini Buat ta'lim kita Tapi kalau kita lihat Dari kaca ini Kita bisa melihat Bertafakkur Tentang ciptaan Allah Gunung-gunung langit Bahkan kita bisa lihat Fiu Ka'bah langsung Itu bagian daripada hal Menambah keimanan Tapi tetap Bertafakkur itu Masih di bawahnya Ayat-ayat Al-Quran Al-Quran nomor satu Dalam mendatangkan keimanan Jadi kalau ada masalah Apapun yang bapak ibu hadapin Maka baca Al-Quran Allah akan berikan jalan keluarnya Tiba-tiba kita muncul ide Kita bisa Mendapatkan jalan keluar Solusi dari bantuan orang lain Itu semua karena Keberkahan Al-Quran Ini penting sekali Untuk dilakukan Jadi jangan pernah malu Bapak ibu sekalian Walaupun kita sudah berumur Tapi kalau belum bisa Baca Al-Quran Belajar bacaannya Kenapa itu penting sekali Nabi SAW menjadikan Orang terbaik Dari umat ini Yang belajar Al-Quran Dan mengajarkannya Kata dulu dalam hadith Khairukum Manta'allama Al-Qur'ana Wa'allama Orang yang paling baik Di antara kalian Maksudnya paling tinggi Kedulukan di sisi Allah SWT Paling besar pahalanya Paling mulia Dan paling layak Untuk menjadi suami Untuk menjadi istri Untuk menjadi sahabat Untuk menjadi partner bisnis Adalah orang-orang Yang belajar Al-Quran Dan mengajarkannya Ini memang Kedulukan paling tinggi Yang diberikan dalam Agama Islam kita Jadi jangan teman-teman sekalian Cuma berstatus Bernama Muhammad Atau bernama Aisyah Tapi tidak ada figuritas Manusia-manusia terbaik Ini pada diri kita Nabi Muhammad SAW Sendiri selalu mengulangi Bacaan Al-Quran Bahkan beliau kadang-kadang Menyuruh para sahabat Untuk membaca Agar beliau mendengarkannya Beliau pernah minta Kepada seorang sahabat Untuk membacakan Al-Quran Dari Sula An-Nisa Sampai Tiba pada ayat Bagaimana Hai Muhammad Kalau kami mendatangkan Kamu sebagai saksi Dan kami datangkan juga mereka Untuk diberikan kesaksian Maka Nabi SAW Mengatakan Cukuplah Lalu beliau menangis Lalu sahabat yang membaca ini Mengatakan Sungguh aku menganggap kepalaku Dan melihat Nabi SAW Mendetaskan air mata Karena Membaca atau mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran itu Jadi belajar Dari huruf hija'iyahnya Supaya benar Harus bisa dibedakan Mana thak Mana zal Mana zay Mana sin Mana shin Mana sod Mana dha Ini harus dibedakan Beda semuanya Seperti nama surah kita ini Al-ja-thiyah Paki thak Kalau orang tidak bisa membedakan Mana thak Dengan menekankan lidahnya ke atas Dengan Zal Zalika misalnya Atau zay Iza zul zila Atau sin Atau shin Atau sod Dan dha Maka ini akan bisa mengubah makna Dan Allah SWT akan minta Pertanggungjawabannya Al-Quran itu akan menjadi penolong buat kita Atau justru Nanti Allah akan hisap yang berat Bagi orang yang tidak mau belajar Al-Quran Karena Allah turunkan kitabnya Untuk dipelajari Dan dibaca Ayat pertama turun Kepada Nabi SAW Ikra' Bismillahirrahmanirrahim Baca Perkataan Tuhanmu itu Disuruh baca Maka hati-hati Bapak ibu sekalian Dia bisa jadi penolong buat kita Atau malah bisa menjadi Ancaman buat kita Kalau kita lalai Dan tidak mempelajarinya Setelah itu tahapannya Kita pindah Membaca Al-Quran Al-Quran ada empat haknya Yang pertama Membacanya Baca saja Dengan cara mengkhatam Berurut Dari Al-Fatih surah nomor satu Al-Baqarah surah nomor dua Al-Imran surah nomor tiga Al-Nisa surah nomor empat Al-Ma'idah surah nomor lima Al-An'am surah nomor enam Sampai surah nomor seratus empat belas An-Nas Ini baca saja Ngerti gak? Ngerti gak masalah Yang penting baca Dan khatam Itu hak Al-Quran yang pertama Hak Al-Quran yang kedua Tadabur Nah yang kita lakukan sekarang Tadabur ini Kita pilih surah-surah tertentu Walaupun tidak berurut Kemudian kita Pelajari Bacaannya Berikut juga Makna-makna Dan kandungan-kandungan Ada di dalamnya Yang ketiga Menghafalnya Nah metode untuk Mentadaburi Merenungi Al-Quran Dan juga menghafal Ini bisa kita gunakan Dengan sepuluh ayat saja per hari Walaupun tidak banyak Cuma hari ini kita akan coba bahas Lengkap surah Al-Jathi InsyaAllah Karena tidak banyak Tiga puluh sekian ayat saja Kemudian setelah itu Kita pindah yang keempat Mengamalkan isinya Dan ini Allah SWT akan minta Pertanggungjawaban dari kita Tentunya Oleh karena itu Bapak Ibu Pelajari Al-Quran Baik kita akan langsung Masuk saja InsyaAllah Membaca surah Al-Jathiah Yang berarti Berlutut Nah ini gambaran Tentang kondisi nanti Orang-orang yang menyesal Pada hari kiamat Karena mereka Tidak beriman kepada Allah SWT Atau Mereka terlalu banyak dosa Tidak sempat Tawabat Akhirnya masuk Dalam api neraka Dan mereka berlutut Menyesal pada hari kiamat Nanti Saya akan bacakan Langsung saja Dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Hamim Hamim Sama dengan Alif Lamim Sama dengan Toha Yasin Huruf-huruf yang Terputus-putus Dalam ayat Al-Quran Ini Kata ulama tafsir Bisa mengandung Dua makna Bisa mengandung Dua tafsir Yang pertama Allah lebih tahu Artinya Atau nama lainnya Surah itu Artinya Kita bisa bilang Ini surah namanya Al-Jathiah Atau kita namakan Surah Hamim Kemudian yang kedua Allah mengatakan Tanzilul kitab Minallah Azizil hakim Kitab ini Yang sedang kalian baca Ya Diturunkan Dari Allah Yang maha perkasa Lagi maha bijaksana Ini bukan tulisan Seorang profesor Yang bestseller Misalnya Atau seorang penulis Buku yang bestseller Ini dari langsung Samping cipta langit Dan bumi ini Yang menciptakan kita Allah mengatakan Ini bukan main-main Kitab ini Yang turunkan adalah Allah langsung Yang maha perkasa Lagi maha bijaksana Kalau mau tahu Keberkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tinggal lihat Ciptaan Allah Di sekitar kita Nggak usah bicara jauh-jauh Di diri kita sendiri Bapak Ibu sekalian Jari kita ini satu Itu yang terdiri dengan Tulang-tulang Dan otot sedikit Tapi Subhanallah Dengan satu jari ini Kita bisa mengangkat Kresek dengan mungkin Beratnya Atau bobotnya 10 kg Kalau dua mungkin Lebih kuat Kalau tiga mungkin Lebih kuat Kalau empat Lebih kuat Mungkin satu Genggaman Lebih kuat Bahkan satu Telapak tangan Kita bisa mendorong Kendaraan Begitu kuatnya Bukan cuma kita Anak-anak kecil pun Ya Bapak-bapak yang punya Anak-anak kecil Kan bisa melihat Bagaimana Kekuatan yang ada Pada diri mereka Dari mana semuanya Kalau kita lihat Satu Telapak tangan Kita bisa mendorong Satu mobil Kalau dua akan Lebih kuat Kalau kita dorong Dengan badan Kita akan lebih kuat Kalau dua manusia Kalau tiga manusia Kalau sekian manusia Berapa banyak Power yang ada Itu juga dengan Satu singa Kalau dua singa Kalau tiga singa Sedikit batu Kemudian jadi Guntukan batu Atau sampai gunung Batu yang besar Semua itu menunjukkan Ada pencipta Yang maha perkasa Yang memberikan Kekuatan disitu Makanya Allah Mengatakan Maha perkasa Dan kita sudah tahu Dalam masjid Indonesia Kalau maha berarti Tidak ada lagi Yang diatasnya Makanya kita mengatakan Allah maha besar Maha perkasa Maha mendengar Maha melihat Karena tidak ada lagi Yang diatas Allah Subhanahu wa ta'ala Dan maha bijaksana Artinya Tidak ada kezoliman Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Semua orang Yang melakukan ketaatan Akan mendapatkan Balasan sempurna Semua orang Yang membuat Kemaksiatan Akan dihukum juga Sempurna Di ayat tiganya Ini kita Ayat ini Menyinggung tentang Masalah Apa yang bisa kita lihat Dari kamar ini juga Sebenarnya Masalah tadabur alam Allah mengatakan Inna fis samawati Wal ardi La ayatin Dil mu'minin Sesungguhnya Pada langit Dan bumi Benar-benar terdapat Tanda-tanda Kekuasaan Allah Untuk orang-orang Yang beriman Perlu saya titip Beratkan Sebuah poin Teman-teman sekalian Sebelum kita Melakukan aktivitas Apapun Hitungan detik saja Coba ikutin itu Dengan tadabur Merenungi Misal contoh Kita makan buah anggur Sebelum makan anggur Misalnya kita lagi pengen Buah anggur Jangan cuma sekitar Oh saya pengen anggur Beli aja ini ada hitam Ada merah Ada hijau Saya beli yang hitam aja Lebih manis Misalnya Udah selesai Kita petik Lalu makan Yang selesai Bagi kita Kita sudah makan Oh anggurnya enak tadi Dan kali kalau mau beli Beli lagi Sebatas itu Sayang sekali Coba hubungkan itu Dengan hadirkan Sang pencipta dalam Apa yang sedang Kita akan makan tadi Siapa yang memberikan Warna anggur Yang begitu indah Warna hitam Warna merah Warna hijau Siapa menancapkan Di tangkai-tangkainya Dengan kulit yang lembut Seperti itu tipis Isinya Cita rasanya ya Kemudian aromanya Dan seterusnya Dan subhanallah Tidak pernah habis Stoknya Hampir setiap hari Ini kita bisa ada Depan mata kita Tetapi tidak ditadaburi Tidak dipikirkan Bahwasannya ada pencipta Yang sudah mengatur itu semuanya Ketujukan dengan pisang Yang sering kita lihat Yang membuat warna kuning Yang indah seperti itu Teksturnya Aromanya Cita rasanya Yang mengatur di tangkainya Sampai disilakan dengan Sisiran Pisang begitu rapi Dan semua buah-buahan Durian Manggis Dan segala macam Sering kita lihat Tapi kita tidak jadikan Sebagai bahan untuk berpikir Padahal sebenarnya Harus kita pikir semua itu Bagaimana kita menghadirkan Sampen cipta Di itu semuanya Karena tidak mungkin Tanpa sampen cipta Kadang-kadang kita bangga Melihat ada orang Karena berhasil membuat Ya apa namanya Ciplakan Dari anggur tersebut Orang biasa membeli Dan menjadikannya Sebagai hiasan Misalnya Di ruang makannya Buah-buahan palsu Misalnya Dianggap kebanggaan Atau mungkin bunga-bunga Sebagian tempat-tempat Di kamar kita ada Bunga-bunga dari plastik Atau di rumah kita Itu sebenarnya ada Itu diciplak Dari bunga-bunga yang asli Berapa banyak kita bisa pikirkan Di muka bumi ini Berikut juga di alam semesta Kayak kemarin Turun hujan misalnya Siapa yang menurunkan hujan itu Siapa yang dari mana Air hujan itu Ya siapa yang mengatur kadarnya Ya dia harus turun Sekian banyak Sekian lama waktunya Kemudian juga berhenti Lalu air itu Berfungsi dan berguna Sangat banyak manfaatnya Sebab mana sudah kita tahu Dan air ini Bukan 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 sesuatu yang baru Air inilah yang sudah Diciptakan oleh Allah Dari awal diciptakannya Langit dan bumi ini Dan itu yang terus selalu Dipakai oleh makhluk Cuma dengan Proses alam yang luar biasa Di saat musim panas Dia menguap Lalu kemudian ditampung Di awan Sebagaimana sudah kita tahu Lalu kemudian dia Difilter keluar Turun lagi Menjadi air yang sangat suci Waktunya turun hujan Di zaman Nabi SAW Beliau mengatakan Sambil membuka sedikit bajunya Membiarkan air hujan Mengenai tubuh beliau Dan juga membuka imamannya Sehingga menerit Si rambut beliau Beliau mengatakan Sungguh air ini baru Turun dari rahmat Tuhannya Maksudnya kalau bahasa kita Sekarang baru Difilter kembali Dan layak dipakai Yang tadinya mungkin Dia sudah Dipakai untuk bersuci Tapi sekarang sudah Suci kembali Dan sekian banyak Hal yang bisa kita jadikan Sebagai bahan Tafakkur Terbitnya matahari Di pagi hari Terbitnya matahari Di siang hari Kemudian sore Sudah mulai Akan terbenam Dan akhirnya datang malam Dan tiap hari Kita bisa saksikan Semua keajiban tersebut Ini harus terjadikan sebagai bahan Tafakkur Kemudian Allah mengatakan Sungguhnya pada penciptaan Langit dan bumi itu Benar-benar terdapat Tanda-tanda kekuasaan Khusus bagi orang-orang Yang beriman Nanti dia mau Menambah imannya Maka dia akan bisa Jadikannya sebagai Tambahan iman Kemudian ayat keempatnya Allah menyinggung Menyinggung kita Sendiri Allah mengatakan Dan pada penciptaan Kamu sendiri Hai manusia Dua buah bola mata Hidung Mulut Gigi Segala macam Dan fungsi-fungsi organ tubuh kita Teman-teman dokter sini Mungkin Sudah mempelajari secara medis Bagaimana komposisi Tubuh manusia Bagaimana rumitnya Ya sistem yang ada Di dalam sana gitu kan Ya sampai ada dokter Urat sarap sendiri Ada dokter gigi Ada dokter tulang Untuk merawat Bahkan dalam diri Manusia ini Menjadi sumber bisnis Yang luar biasa Bukankah karena gigi Orang bisnis odol Dan sikit gigi Bukankah karena Keringat manusia Dan gerahnya Orang bisnis sabun Dan sampo Dan gitu Dan seterusnya Orang ingin wangi Kita juga butuh pakaian Maka dengan itu Ada bisnis passion Misalnya Dan banyak hal Kebutuhan masa Pada diri kita Banyak sekali Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Harusnya kita renungi Masalah itu Kemudian juga dikatakan Dan juga pada binatang-binatang Yang melatang Yang bertebaran Di muka bumi Apa saja Kucing Ya Anjing Unta Dan segala macam Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Makhluk ini semua Dari mana ini Gak mungkin Gak ada penciptanya Maka kita hadirkan Keberadaan Sempencipta Di ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan mungkin Satu jenis hewan Seperti semut Mungkin lebih banyak jumlahnya Daripada manusia Dan populasi mereka Terus berjalan Tidak pernah berhenti Allah mengatakan Pada diri kamu Dan juga binatang-binatang Yang bertebaran itu Terdapat tanda-tanda Kekuasaan Allah Bagi kaum Yang meyakini Maksudnya Mau Memunculkan dalam hatinya Keyakinan tentang Adanya Sampai cipta Allah subhanahu wa ta'ala Lalu ayat limanya Allah ajak lagi Kita berfikir Untuk lebih Tadabur juga Merenungi tentang Keberadaannya Dan pada pergantian Malam dan siang Seperti lampu di ruangan ini Tidak mungkin nyala Kalau tidak ada yang menyalakannya Bagaimana dengan langit Yang terang seperti sekarang Dari jarak jauh Kita bisa melihat gunung Yang di ujung sana Misalnya Atau kita bisa melihat Kendaraan yang sedang jalan Ini ada tanda-tanda Kebesaran Allah Siapa yang memberikan Penerangan seperti ini Pada pergantian Malam dan siang Pada saat malam Gelap Kita harus membutuhkan Penerangan Untuk bisa melihat Misalnya Dan juga hujan Yang diturunkan Allah dari langit Yang sudah kita sebutkan Dari contoh-contohnya Lalu dihidupkannya Dengan air hujan itu Bumi sesudah matinya Kita pernah lihat Mungkin di Indonesia Ada Saya pernah lewatin Beberapa lokasi itu Karena Paceklik dan Panasnya Gersannya Sampai pecah-pecah Tanahnya Subhanallah Turun hujan Dalam hitungan menit saja Sudah cukup membuat dia Kembali basah Lembar Dan akhirnya Tumbulah rumput-rumput Atau Tumbuh-tumbuhan Di atas Tanah tersebut Allah mengatakan Dan dengan air hujan itu Diturunkan Dengan air hujan Dan diturunkan Allah Dan hujan yang diturunkan Allah dari langit Yang dihidupkannya Dengan air hujan itu Bumi sesudah matinya Dan pada perkisaran angin Angin yang berhembus Terdapat tanda-tanda Kekuasaan Allah Bagi kaum yang berakal Di ayat 6nya Allah mengatakan Tilka ayatullahi Natluha alaika bilhaq Fabi'ai hadithim Ba'dallahi wa ayati yuminun Itulah ayat-ayat Allah Yang kami membacakannya Kepadamu Dengan sebenar-benarnya Maksudnya kalian bisa baca Bisa renungi Bisa lihat faktanya Di depan mata Itulah ayat-ayat Allah Yang kami bacakan Untuk membacakan Kepadamu Dengan sebenar-benarnya Maka dengan perkataan Manakah lagi Mereka akan beriman Sesudah kalam Allah Dan keterangan-keterangannya Maksudnya Kalau semua ini Tidak bisa menyentuh Kalian secara keimanan Lalu apa yang akan Membuat kalian beriman Dan orang tidak beriman Itu tidak ada Arah hidupnya ya Bapak-Ibu sekarang Kita ini orang beriman Punya arah hidup Kita tahu Mana yang boleh Mana yang tidak boleh Mana yang baik Mana yang tidak baik Ada seseorang Pilosof dari negara Arab dulu Meninggal dunia Namanya Ihya Abul Madi Dia hidup di masa dulu Sudah sekian ratus tahun yang lalu Semasa hidupnya Bapak-Ibu sekarang Dia selalu membanta Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala Semua syair dia ribuan Membanta tidak ada Tuhan Dan banyak pengikutnya Subhanallah pada saat Dia mau meninggal dunia Dia menyusun 20 bed syair Semua isinya Membanta sendiri Apa yang dia ragukan selama ini Di antara syairnya Dia mengatakan Dia bilang Maknanya langsung saja ya Karena ini cukup panjang Dia mengatakan Saya lahir di muka bumi ini Tapi saya benar-benar Tidak tahu Dari mana asal saya Dari ibu saya kah Baik ibu saya dari mana Ibunya lagi Ibunya lagi dari mana Ibunya Siapa yang awal Dia tidak pernah tahu Dia bingung Dari mana asalnya manusia Yang terus saja Populasinya ada Gitu kan Kalau kita sudah tahu Ada manusia pertama Disitu akan dari turun rusuknya Hawa Lalu turun-temurun lah Kemudian Ada Allah turunkan syariat Yang akan memandu hidup manusia Mana boleh Mana tidak boleh Yang Allah sama pencipta inginkan Ataupun yang larang Kemudian setelah itu akan ada Balasan di hari kiamat Dan ada surga dan neraka Dari awal penciptaan Sampai akhir Di dalam kita Semua sudah jelas Tapi mereka tidak tahu itu Lalu dia mengatakan Saya pada saat lahir Saya menemukan sebuah sistem Mau gak mau Saya harus ikutin Misalnya Pada saat lahir Ini ibu Ini ayah Kita gak pernah punya opsi Untuk memilih Saya gak mau ibu ini Saya gak mau ayah ini Yaudah ini ibumu ini ayahmu Mau baik Mau buruk Pokoknya sudah seperti itu Kita lahir Jenis kelamin Laki-laki atau perempuan Kita gak punya opsi Berarti ada Zat yang mengatur Semua itu Lahir normal kah Lahir cacat kah Sudah seperti itu Kita tidak bisa membantanya Sebuah sistem Fungsi anggota tubuh Telinga mendengar Mata melihat Lisan untuk digunakan Dan bibir untuk mengucap Dan mengecap Misalnya Tangan menjama Kaki melangkah Fungsi-fungsi yang luar biasa Dan tidak bisa dialih fungsikan Kita gak mungkin bisa makan Dengan kuping kita misalnya Kita gak mungkin bisa mendengar Dengan mata kita Fungsinya sudah ada Jumlanya sudah jelas Gitu kan Kapasitasnya juga sudah jelas Semua itu Yang membuat Si Ihya Abul Maud ini bingung Ada sistem Tapi saya mau tidak mau Harus saya lalui Mau atau tidak mau Bayi Anak-anak Remaja Tua Mati Satu paket Semua orang seperti itu Maka dia bilang Saya benar-benar bingung Saya benar-benar bingung Adakah Yang bisa memberitahukan Kepada saya Tentang masalah jawaban ini Lalu kemudian dia bilang lagi Kalau seandainya Saya berbuat baik Siapakah Yang akan menilai itu baik Dan siapa yang akan Membalas saya Kalau saya berbuat buruk Siapa yang menilai itu buruk Dan siapa yang akan Menghukum saya Subhanallah Orang beriman kepada Allah Tahu Dia buat baik Yang baik Yang dipandang baik oleh Allah Jujur Amanah Tanggung jawab Bakti sama orang tua Jumlah orang sakit Solat Puasa Umrah haji Inilah yang baik-baik Ini keutamanya Orang beriman terarah Dia tahu apa yang harus Dia lakukan Dan itu yang dia kejar Dan juga dia tahu Mana yang buruk Yang bohong Menipu Memukul Mencuri Memfitnah Segala macam Adalah hal yang buruk Ada ancamannya Jadi dia tahu Kalau dia buat baik Ada Tuhan yang akan Menilai dan akan Membalas dia Kalau dia berbuat buruk Juga sama Ada yang menilai dan Akan menghukumnya Orang-orang yang beriman Punya arah dalam hidupnya Tahu mana makanan boleh Mana makanan tidak boleh Mana minuman boleh Mana minuman tidak boleh Mana pergaulan Mana pendapatan yang boleh Dan mana tidak boleh Maka agama itu Menjadi seperti bodyguard Bagi dia Selalu mengawasi Ini boleh atau ini tidak boleh Makanya Allah bilang Di ayat 6-nya ini Kalau seandainya Semua ayat-ayat Yang sudah turun Dalam Al-Quran Yang tadi juga 6 ayat ini Mengingatkan Allah mengingatkan Tentang diri kita Tentang pencipan alam Semesta Bumi Hewan-hewan melata Tidak bisa menyentuh Secara keimanan Lalu dengan apa lagi Kalian akan beriman Seperti itu Lalu ayat 7-nya Allah mengancam Orang-orang yang justru Tidak beriman Dikatakan Kecelakan besar Bagi tiap-tiap orang Yang banyak berdusta Lagi banyak berbuat dosa Maksudnya Dia disini Banyak berdusta Mendustakan Ayat-ayat Allah Tidak ada Tuhan Karena orang Kalau tidak mendustakan Allah Dia akan takut Buat dosa Dia juga akan Selalu rajin Berbuat ketaatan Begitu juga dia Akhirnya Karena mendustakan Ayat-ayat Allah Mereka memudahkan Dosa-dosa dan pelanggaran Ayat 8 Allah jelaskan Yasma'u ayati Laitutla'alihi Thumma yusirru Mustakbiran Ka'alam yasmahha Wasyirhu bi'adha bin alim Yaitu yang dimaksud Orang yang banyak Berdusta dan berdosa Dia mendengar Ayat-ayat Allah Dibacakan Kayak sekarang Kita bacakan Ayat demi ayat Ah sudahlah Ah sudahlah Kayak ditulis Begitu saja Ingat Bapak Ibu Sekalian Kami ini para da'i Hanya bisa berbicara Seperti ini Sekali lagi Saya ulangi Seperti talim kita Di Madinah Kami gak mungkin Datang ke rumah Bapak Ibu Ketuk pintunya Ayo sholat Ayo puasa Itu gak mungkin Gak banyak energi Yang dibutuhkan Tapi kami datang Dalam menyampaikan Seperti ini Orang yang cerdas Mendengar Tanpa harus melihat Siapa yang menyampaikan Kalau yang disampaikan Itu benar Ka'ala Allah Ka'ala Rasul Allah berfirman Rasulullah SAW bersabda Yang merupakan Maslahat buat Bapak Ibu Maka akhirnya Itu akan diambil Dan dia akan Menjadikan sebagai Begahan hidupnya Tapi kalau orang Cuma datang Dalam sebuah pengajian Mendengar ayat-ayat Allah Hanya testimoni Coba-coba aja deh Atau Seremoni saja Meramaikan Gak ada manfaat Ingat Bapak Ibu sekalian Agama ini Yang butuh adalah kita Bukan agama Butuh kepada kita Bapak Ibu Kalau tidak hadir Majlis ilmu Tidak mau dengarkan Al-Quran Tidak mau dengarkan Nasihat-nasihat Dari Nabi SAW Maka kita yang rugi Kita sendiri Membutuhkan itu Kita akan dihisap Oleh Allah SWT Allah tidak ciptakan Kita Bapak Ibu sekalian Dan Bapak Ibu Hadar di muka Bumi ini Sia-sia Allah mengatakan Apakah kalian mengira Kami ciptakan Kalian sia-sia Dan kalian tidak akan Dikembalikan kepada kami Semua akan ada Pertanggung jawabannya Bapak Ibu sekalian Umur yang berlalu Kesehatan yang diberikan Fasilitas diangkota tubuh kita Semua akan ada Pertanggung jawabannya Kemudian Allah mengatakan Saya ingatkan kembali Ayat 8 Dia mendengarkan Ayat-ayat Allah Dibacakan kepadanya Kemudian Dia tetap menyombongkan diri Seakan-akan Dia tidak mendengarnya Maka Beri kabar gembira Dia akan Beri kabar gembira Kepada dia Akan ada siksa yang pedih Di orang yang dengar Ayat-ayat Diingatkan Jangan akhi Jangan ukti Ini haram Kerjakan ini Ah Nggak mau tahu Jadi kan Udahlah Nggak usah nasihatin saya Apa itu Ustaznya ngomong apa Dianggap remeh Diremehkan Baik Ustaznya Ataupun penyampaiannya Maka ini akan jadi masalah Buat dia sendiri Dia akan diminta Pertanggung jawabannya Kemarin Syekh Sudes Hafizahullah Pada saat khutbah Jumat Kami sempat minta Tim untuk kirim Di grup Mengenai-enai Bapak Ibu sudah Tak ambil Apa Sempat ikutin Itu kan ada Translate Jadi di Masjid Haram ini Ada Teman-teman kita Dari Indonesia Beliau-beliau Sudah doktor Sudah ada di antara Sudah ketemu sama kami Masya Allah Tugasnya memang Menerjemahkan saja Jadi naskah Khutbah Jumat Di Masjid Haram Dan Masjid Nabawi ini Itu seminggu sebelumnya Sudah diserahkan Kepada tim Penterjemah Lalu diterjemahkan Sehingga pada saat Syekh lagi khutbah Itu Bapak Ibu Kalau dengarkan link Kemarin yang kami kirim Di grup Itu bisa ngerti Apa yang disampaikan Syekh Sudes Beliau sudah membahas Tentang masalah Miras dan narkotika Bagaimana efeknya Terhadap kehidupan Masyarakat Merusak masalah Keimanan Segala macam Subhanallah Di sholat Beliau lengkapkan Dengan baca ayatnya Beliau baca surah Al-Ma'idah Tentang pengharaman Khamar Kesungguhnya Judi khamar Mengundi nasib Itu adalah perbuatan syaituan Apakah kalian Tidak selesai Waktu ayat ini Turun kepada Nabi SAW Dan para sahabat Maka para sahabat Serentak waktu itu Karena ada diantara Yang masih minum khamar Mereka mengatakan Intahaina Intahaina Kami sudah selesai Kami sudah selesai Berhenti semua Sampai jalan Madinah Pecah semua Kendi khamar Dan membasahi Madinah Karena di awal-awal Khamar belum dihamar Diharamkan Karena khamar itu Jadi minuman sehari-harian mereka Makanya ada ayat Al-Quran Bapak Ibu Jangan kaget Kalau baca Tapi itu sudah terhapus Secara hukum Hayurrah beriman Janganlah kalian Mengerjakan sholat Sementara kalian mabuk Sampai kalian mengenal Apa yang kalian ucapkan Ayat ini Masih tertinggal Secara tilawa Tapi tidak berlaku hukumnya Kena dihapus Dengan ayat lain Dalam surah Al-Ma'idah Ini dalam ilmu Al-Quran Ada namanya Al-Nasih wal-Mansuh Ayat yang menghapus Dan ayat yang dihapus Ada ayat yang dihapus Secara mutlak Tidak ada lagi Tilawa dan hukumnya Ada yang masih terhapus Secara tilawa Tilak hukum Tapi tilawanya Masih ada Nah kemudian Di raket kedua Belum baca cuma Satu ayat Satu atau dua ayat saja Yaitu tentang Sesungguhnya Hayurrah beriman Ta'atilah Allah dan Rasulnya Dan jangan berpaling darinya Dan kalau Sekatau lah Kalau kalian berpaling Maka tugas Utusan-utusan kami Hanya menyampaikan saja Nah ini para nabi Dan juga para da'i Hanya menyampaikan Bapak-Ibu sekalian Harus kita cerdas Untuk bisa mengambil Peringatan-peringatan Yang sampai kepada kita itu Kemudian ayat sembilannya Allah mengatakan Wa iza'alima min ayatina Syai'an Ittakhadaha huzuwa Wulaikalahum Azabu muhin Apabila dia mengetahui Barang sedikit Tentang ayat-ayat kami Maka ayat itu Diajikan sebagai Olok-olok Ya Mereka lah yang Memperoleh adab Yang menghinakan Ada orang kadang-kadang Mendengarkan ayat Quran Lalu dijadikan sebagai Bahan olok-olok Sama dia Ayat sepuluhnya Min waraihim jahannam Wa la yugni anhum Ma kasabu syai'an Wa la matakhadu Mindunihi Mindunillahi awliya Wa lahum Azabun azim Di hadapan mereka Nanti ada Neraka jahannam Maksudnya setelah mereka Meninggal dunia Akan ada Neraka jahannam Dan tidak berguna Bagi mereka sedikitpun Apa yang telah mereka kerjakan Maksudnya Apapun yang mereka Raih dari prestasi dunia Tidak akan ada Manfaatnya sama sekali Buat mereka Dan tidak pula Berguna apa yang mereka Jadikan sebagai Sembahan-sembahan mereka Selain Allah Kayak orang menyembah batung Orang bergantung pada Pemimpin dia Yang menyesatkan dia Misalnya Tidak akan bermanfaat Pada saat dia meninggal nanti Semua akan berlepas Dari dia Dan bagi mereka Azab yang benar Azab yang besar Maaf Ayat sebelasnya Hadha huda Wallazina kafaru biayati Rabbim lahum azabum Min rizil alim Inilah Al-Quran Sebagai petunjuk Dan orang-orang yang kafir Kepada ayat-ayat Tuhannya Bagi mereka azab Yaitu siksaan yang sangat pedih Orang-orang kafir ini Bukan cuma disiksa di akhirat Tapi akan disiksa Di dunia Akan disiksa Di dunia Sebelum akhirat Disiksa di dunia Sebelum akhirat Mereka akan tersiksa Jadi jangan berpikir Bapak ibu sekalian Orang-orang kafir itu Kita lihat cuma secara matiri Wah hidupnya bahagia Saya punya pengalaman Saya punya pengalaman salah satu Jemaah Uhud dulu Beliau sudah meninggal Subhanallah Asal dari Lombok Rahimahullah Beliau setelah pulang umrah Sempat minta ketemu Sama saya di restoran Di Jakarta Kemudian dia datang Sama partner bisnisnya Orang non-muslim Kemudian dia duduk Kemudian dia bertanya Seperti biasa Seorang muslim ketemu Sama seorang usad Mungkin dia bertanya Banyak hukum Dan si orang non-muslim ini Mendengarkan Kebetulan dia beragama katolik Dia mendengarkan Jawaban-jawaban dari saya Pada saat itu Masalah rumah tangga Masalah pekerjaan Dan sesuai dengan agama Islam Setelah selesai Yang muslim ini Jemaah kami Yang non-muslim ini Yang bilang Ustaz saya juga boleh bertanya gak Saya heran untuk dia bilang seperti itu Saya bilang boleh silahkan Tapi saya akan jawab Sesuai dengan panduan agama Islam Dia bilang tidak ada masalah Karena apa yang ustaz jelaskan tadi Kepada teman saya ini Sebenarnya masalahnya juga sama Saya hadapi Bagaimana menghadapi istri Bagaimana menjadi suami yang baik Bagaimana pekerjaan supaya lancar Bagaimana Kalau sedang diserang Dan dijatuhkan oleh orang lain Bagaimana menghadapinya Subhanallah Dan mereka itu ternyata Juga punya masalah banyak Tetapi bedanya Seorang muslim Punya panduan Untuk menghadapi masalah-masalah Dalam hidupnya Jadi beruntunglah kita ini Menjadi orang-orang yang beriman Ayat 12 Ini Allah yang telah menundukkan Lautan untukmu Agar kapal-kapal dapat berlayar padanya Dengan seizinnya Dan supaya kamu dapat mencari karuniahnya Dan mudah-mudahan kamu bersyukur Ini Allah ajak sekarang kita bertadap burk Setelah langit dan bumi Ada juga lautan Disini disebutkan Lihatlah kapal-kapal yang ada diatas air tersebut Ya di laut Di sungai Allah yang memudahkan manusia punya ilmu Buat kapal Akhirnya kapal itu bisa jalan diatas Lautan dan air Di lautan dan sungai Dan mereka bisa mengambil manfaat dari karunia Allah Banyak yang bisa diambil dari hasil laut itu tersebut ya Apakah ikan-ikan Kepiting Cumi dan segala macam Bisa dimakan Juga bisa diambil ke kain-ke kain yang lain Allah mengatakan semua itu Agar kalian bersyukur kepadanya Maksudnya mengenal Tuhan ada Dan berterima kasih kepada Allah Ayat 13nya Dan dia telah melundukkan untukmu Apa yang di langit dan apa yang ada di bumi semuanya Maksudnya Untuk kebutuhan manusia Matangnya malam Datangnya siang Di bumi banyak sekali Tumbuh-tumbuhan Jalanan Daratan Bumi sendiri Itu bisa kita manfaatkan Bercocok tanam Membangun diatasnya Mengambil hasil buminya Itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Allah mengatakan Semua itu sebagai rahmat dari sisinya Sesungguhnya pada yang diberikan itu Benar-benar terdapat Tanda-tanda atau kewasaan Allah Bagi kaum yang mau berfikir Ayat 14nya Qul lillatina amanu yakfiru Lilladina la yirjunun ayyamullahi Di yajiziyah kaum Mbimakanu yak simun Katakan lahi Muhammad Kepada orang-orang yang beriman Hendaklah mereka memaafkan Orang-orang yang tidak takut Hari-hari Allah Karena dia akan membalas D-nya besar kata ganti Allah Karena dia Allah akan membalas Sesuatu kaum Membalas sesuatu kaum Terhadap apa yang telah mereka kerjakan Maksudnya Orang-orang beriman Lebih mendahulukan da'wah Kalau ada orang-orang yang melanggar di hadapannya Baik dia non-muslim Kafir misalnya Atau orang-orang muslim Tapi masih banyak melakukan pelanggaran Lihat itu sebagai ajang pahala Bukan permusuhan Banyak orang subhanallah Di antara ikhwan dan akhwat kita Begitu sudah mulai hijrah Mulai belajar agama Mereka langsung digoda oleh syaitan Memandang sinis semua orang Yang masih jauh dari agama Ini keliru Justru Ketidaktahuan mereka Pelanggaran mereka itu ajang pahala Buat kita Saya pribadi selalu melihat Mad'u Atau orang yang sedang kita dakwahi Orang yang masih dalam keadaan non-muslim misalnya Atau orang yang masih jauh dari agama Itu adalah ajang pahala Harusnya kita senyum dan merangkul mereka Memberikan nasihat Memberikan masukan Supaya mereka bisa berubah dan memahami seperti kita Tapi ada sebagian orang tidak seperti itu Allah singgung dalam ayat ini Mereka justru begitu sudah mulai kenal agama Malah mereka menuduh orang lain Yang masih belum faham agama Atau masih jauh dari agama Kalau ini adalah orang yang sesat Bahkan teman-teman sekalian Tidak boleh kita memfonis Orang yang masih hidup sebagai orang ahli neraka Kalau dia sudah jelas-jelas meninggal dalam keadaan kafir Baru kita bisa mengatakan Orang ini ahli neraka Kalau belum meninggal dalam keadaan kafir Tidak boleh kita memfonis Bahkan di zaman Dalam selalu ayat Al-Quran Pernah terjadi Di umat sebelum kita diceritakan Ada orang Didatangi oleh Seseorang Didatangi oleh seseorang Teman dia Berbuat maksiat Lalu dikasihatin oleh orang yang beriman ini Kamu tidak boleh begini dan begitu Ternyata dia masih melanggar saja Di nasihat yang kedua Tetap masih melanggar Yang ketiga masih melanggar Yang keempat masih melanggar Terakhir orang beriman ini mengatakan apa? Tersungguhnya Allah tidak akan memaafkan kesalahanmu lagi Yang beriman menuduh orang-orang yang masih jauh dari agama ini Maka Allah SWT berfirman Siapa orang ini berani-berani melangkahiku Maka ketahuilah Aku telah memaafkan justru orang yang salah tersebut Dan aku telah hapus amalan orang yang beriman ini Jadi menjadi orang beriman juga itu Harus hati-hati sekali Kita harus memaafkan Dan membuka Melapangkan dana kita terhadap orang-orang yang masih melakukan pelanggaran Ajak mereka Rangkul mereka Agar mereka bisa menjadi orang yang Mendapat hidayah juga Nabi Muhammad SAW selalu mendahulukan hidayah Daripada dendam Yang membunuh paman beliau di Uhud Yang kita ceritakan kemarin adalah wahsy Di pembebasan kota Mekah Waktu Nabi SAW masuk dengan 10.000 pasukan Menguasai kota ini Dan akhirnya menjadi kota beriman Seperti kita sekarang sebelumnya Orang-orang musyrik Banyak ada 360 patung depan Ka'bah Tapi waktu itu Wahsy datang dan mengucapkan syahadat Dimaafkan oleh Nabi SAW Ada Abdullah bin Abi Sharh Ini orang sepupunya Uthman bin Affan Dia masuk Islam Kemudian dia karena bisa membaca dan menulis Dia menjadi penulis wahyu Al-Quran turun dia yang tulis Setelah beberapa bulan dia masuk Islam Dia kembali ke Mekah Lalu dia iklankan kalau dia murtad Dan dia bilang Ayat-ayat yang saya tulis itu Saya bohongin Muhammad Tapi Nabi SAW mengatakan Telah turun wahyu kepadaku Bahwasannya dia tidak menipu orang ini Apa yang dia tulis sudah benar Tidak berubah Allah menjaga ayat-ayat Quran tidak salah Subhanallah Di pembebasan kota Mekah Dia datang dan dia ulangi syahadat Yang Nabi SAW terima Hindun yang menyuruh wahsyu Untuk membelah dadanya Hamzah Dan mutilasi Hamzah Juga sama Masuk Islam di pembebasan kota Mekah Kemudian Nabi SAW menerima maksud Islamnya Padahal tadinya membenci Islam Jadi sebagai seorang Muslim Kita dahulukan hidayah orang Daripada dendam Kalau orang buat salah Minta maaf sama kita Sudah berikan dia kesempatan untuk Dia minta maaf misalnya Dia menunda pembayaran utang Kemudian akhirnya dibayar Sampai satu waktu Ya sudah Terima saja Itu urusan kita dengan Allah SWT Bahkan lebih jauh daripada itu Bapak-Ibu sekarang Kita dianjurkan Memaafkan orang Sebelum dia minta maaf Ya Perlu kita garisbawahi poin ya Kalau seandainya ada orang Mendalimi kita Lalu kita memaafkan dia Antara kita sama Allah Karena Allah perintahkan Kita akan dapat pahala Tapi dia Ya Selama kita belum ucapkan dihadapannya Punya kewajiban untuk Minta maaf secara langsung Jadi dia tetap akan Ada konsekuensi hukum Dari Allah SWT Jadi tidak usah khawatir Orang ini ghibah saya Orang ini fitnah saya Masa saya maafin Itu antara kita sama Allah Nanti Dianya akan lepas dari hukum Kalau dia sendiri meminta maaf Kan begitu Kecuali kita sudah datang kehadapan dia Lalu kita mengatakan Saya sudah maafin kamu Maka dia bebas Daripada hukum tersebut Garis bawahnya sebuah poin Teman-teman Kalau ada orang Dalimi kita di dunia Dan Bapak Ibu Tidak membalasnya Ya sama sekali Kita akan menerima Balasan dalam bentuk pahala Yang besar sekali Pada hari kiamat Sempurna Tapi kalau seandainya kita balas Kezaliman orang kepada kita Allah SWT akan lihat Nanti pada hari kiamat Apakah kezaliman itu berimbang Atau tidak Kalau berimbang Misalnya kita digiba Diceritakan aib kita Misalnya Lalu kita giba juga dia Nanti hari kiamat Gibanya seimbang Kalau seimbang Berkebalans Tidak ada lagi hisap Di antara mereka Tapi jadi masalah adalah Kata Nabi SAW Kalau orang yang Dizalimi tadinya Terzalimi Kemudian dia Membalas Kezaliman orang lain Lebih besar Daripada kezaliman tersebut Misal Ada orang giba dia Dia balas dengan membunuhnya Membunuh lebih besar Daripada menggiba Maka hari kiamat Justru dia yang kena hukuman Dari sisi Allah SWT Maka harus hati-hati sekali Meninggal kita teman-teman Bawalah dua hal Dan jangan bawa dua hal Bawa dua hal Artinya bawalah Amal soleh Dan teman-teman soleh Selalu sibuk Dari amal soleh Ke amal soleh yang lain Dan teman-teman soleh Yang bisa memberikan syafaat Buat kita Pertolongan pada hari kiamat Kalau dia sudah lolos Dari timpahan amal Dan jangan bawa dua hal Jangan bawa dosa Dan jangan bawa musuh Musuh ini berbahaya sekali Giba orang ini Fitnah orang itu Mukul orang ini Ambil hak orang itu Ini berbahaya Nanti di hari kiamat Balasannya adalah Pahala kita Kita yang puasa Kita yang solat Kita yang umrah Kita yang haji Diambil sama orang-orang Dipanen Gitu kan Dan kalau tidak cukup Pahala kita untuk bayar Kedoliman-kedoliman kita Akan diambil Dosa-dosa mereka Mereka yang berzina Mereka yang riba Kita yang dihukum Ini berat sekali Ini yang Nabi SAW Mengatakan dalam sebuah hadith yang suhi Apakah kalian tahu Siapa orang yang bangkrut itu Kata para sahabatnya Orang yang habis dirham dan dinarnya Bisnis habis duitnya Kata Nabi SAW Bukan itu Orang yang bangkrut Sebenarnya orang datang hari kiamat Orang yang datang hari kiamat Membawa pahala lengkap Solat Puasa Haji sedekah Tapi sisi lain pernah mencaci orang ini Pernah memukul orang itu Pernah mengambil hak orang yang ini Dan mereka datang menuntut masing-masing Akhirnya diambillah pahala-pahala dia Dibagi-bagikan Solatnya Bakti orang tuanya Segala macam Dibagi-bagi Kata Nabi SAW Kalau habis pahala dia Masih ada lagi orang yang menuntut Diambil dosa-dosa orang-orang tersebut Ditimpakan kepada dia Maka dia dilemparkan ke dalam neraka Lebih jauh daripada jarak timur dan barat Kayak ini orang yang sangat rugi Harus hati-hati teman-teman sekarang Jadi kita menuju akhirat Jangan bawa musuh Jangan tiap hari selalu mencari-cari kesalahan orang Kita dimusuhi orang biarin aja Asal jangan kitanya Yang kita akan pandaiin pahala Dengan perbuatan kezaliman orang-orang lain Ayat 15nya Allah mengatakan Barang siapa yang mengerjakan amal soleh Solat, puasa, baki sama orang tua Jumur orang sakit, bersedekah dan seterusnya Maka itu adalah untuk dirinya sendiri Allah enggak butuh dengan amal kita Untuk diri kita Bapak ibu duduk di majlis inmu begini Solat rutin ke masjid Seperti kita kerjakan Dan juga insya Allah pulang nanti Kita berulang-ulang umrah dan haji Ini untuk diri kita sendiri Maslahatnya buat kita Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan Maka itu akan Maka itu akan menimpa dirinya juga sendiri Kemudian kepada Tuhan Mula kamu akan dikembalikan Kalau hari ini Bapak ibu ghibah orang Besok akan dighibah oleh orang Hari ini kita fitnah orang Hanya yang kita mukul orang Yang kita akan dipukul juga Begitu Sunnatullah Oleh karena itu tidak usah menjadi orang jahat Dan saran kami Kalau Bapak ibu mau menjadi orang baik Sekaligus Hijrah menjadi orang baik Sekaligus Jangan setengah-setengah Jadi orang baik sekalian Mau orang di sekitar kita mengatakan Kamu berubah Kamu soalim Kamu segala macam Biarin aja Enggak usah betul dengan lisan dia Kalau setengah-setengah Bapak ibu jadi orang baik Tapi masih membuka juga pintu-pintu dosa yang lainnya Tidak ada manfaatnya Ada manfaat Tapi tidak maksimal Sayang gitu Lebih baik sekalian menjadi orang baik Maksimal dalam hijrah Maksimal itu lebih baik Itu maksimal Jadi orang baik Atau jadi orang buruk Tengah-tengahnya juga sulit Gitu kan Karena Bapak ibu kalau ada tengah-tengah Buka kesempatan amal soleh Buka juga pintu dosa Maka akan mengurangi Kadar kehusyuan dalam ibadah Kenapa ada orang sholat Ya tapi gak husyut Karena dia masih buka pintu-pintu dosanya Dia mau Ada Al-Quran Dauku Tapi tidak dibaca Ada kesempatan sedekah Tidak sedekah Maka semua itu karena masih ada dosa yang menghalangi dia Kapan dia maksimal mengerjakan amal soleh Dia tutup keran-keran pintu dosa Di saat itu dia akan rasakan keimanan Yang dia akan Dia nikmati itu Sampai dia meninggal nantinya Ayat 16-nya Dan seungguhnya kami telah berikan kepada Bani Israel Al-Kitab Maksudnya Taurat Bani Israel Bani artinya keturunan Israel nama lainnya Nabi Ya'qub Nama lainnya Nabi Ya'qub InsyaAllah nanti diturut Siti besok Saya akan ceritakan tentang histori kota Mekah Termasuk keturunan-keturunan Nabi Ibrahim Al-Kitab Nabi Ya'qub Nama lain dulu adalah Israel Jadi orang-orang Israel sekarang menamakan negara mereka Israel Kena namanya Nabi Ya'qub Bani Israel artinya keturunan Nabi Israel Nata Nabi Ya'qub Allah mengatakan kami telah berikan mereka kitab Taurat Kekuasaan dan kenabian Dan kami beri kepada mereka rezeki yang baik-baik Atau rezeki yang baik Dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa mereka itu Ayat 17-nya Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan Keterangan nyata Tentang urusan agama mereka Maksudnya sudah jelas Mana halal, mana haram Mana perintah, mana larangan Maka mereka tidak berselisih Melainkan sudah datang kepada mereka pengetahuan Karena kedengkian yang ada di antara mereka Ini penyakit yang paling berbahaya teman-teman Setelah seseorang itu hijrah Menjadi orang lebih dekat kepada Allah SWT Iri dan dengki satu sama yang lain Bapak ibu jangan berfikir Di alam para ulama, di alam para da'i Tidak ada iri dan dengki Ada Dan ini yang paling berbahaya Ini yang paling menghancurkan mereka Dia tidak ingin temannya Ya sama kalau di alam bisnis Saingan bisnisnya Dianggap saingan Di alam da'at harusnya tidak boleh itu Sebagai seorang muslim tidak boleh Kita justru Mendoakan saudara kita muslim Yang sedang maju perusahaannya Yang sedang baik rumah tangganya Yang sedang bergambar Dan dakwahnya itu iya Tapi syaitan masuk di bab kedengkian Allah menggambarkan Bani Israel dulu Kami berikan rezeki Kami turunkan Kitab yang nyata kepada mereka Tapi ada bagian Bainahum Kena ada kedengkian Di antara mereka Maka itu yang merusak Kehidupan mereka akhirnya Dan sungguhnya Tuhanmu akan memutuskan Antara mereka pada hari kiamat Terhadap apa yang mereka Berselisih padanya Ayat 18nya Bukan kami jadikan Kamu berada di atas Satu syariat Atau peraturan Dari urusan agama Itu Maka ikutilah syariat itu Maksudnya syariat Islam Dan jangan kamu ikuti Hawa nafsu Orang-orang yang tidak mengetahuinya Kami turunkan agama ini Ikuti syariat itu Kerjakan Apa yang diperintahkan Apa yang dilarang Dan jangan ikuti Orang-orang yang tidak punya ilmu Karena mereka akan Sesat dan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat 19nya Innaum layyugnu anka minallahi syai'ah Wa inna zalimina ba'dum awli'a'u ba'd Wallahu waliyul muttakhin Sesungguhnya mereka sekali-kali Tidak akan dapat menolak Dari kamu sedikitpun Dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala Maksudnya Orang-orang yang menolak Apa yang telah disampaikan Dalam syariat Nabi Muhammad SAW Mereka tidak akan bisa Menolak siksa Allah Yang datang kepada mereka Dan sungguhnya Orang-orang yang zalim itu Sebagian mereka menjadi penolong Bagi sebagian yang lain Dan Allah adalah pelindung Bagi orang-orang yang bertakwa Allah nanti akan buat Orang-orang yang benci agama ini Akan bersatu Orang-orang yang segenang Dengan agama ini Akan bersatu Dan Allah akan berikan Hukuman kepada mereka Dan Allah akan selamatkan Orang-orang yang bertakwa Ayat 20nya Jadi Al-Quran adalah pedoman Bukan bagi orang beriman saja Tapi bagi manusia Semuanya akan jadi petunjuk Kalau mereka mengambil Al-Quran sebagai petunjuk Dan pedoman hidup mereka Di ayat 21nya Ini penting sekali Di garis bawah Bapak-Ibu sekalian Terutama bagi orang-orang Yang masih Mau membeda-bedakan Itu buktinya Yang mabuk itu Masih selamat Itu buktinya Orang yang riba Orang yang zalim Masih diberikan Rezeki dan seterusnya Perhatikan Dan Allah gambarkan Di ayat 21 Surah Al-Jathiyah ini Allah bilang Apakah orang-orang Yang berbuat kejaran itu Menyangka Kezaliman Yang berbuatan dosa Menyangka Bahwa kami akan Menjadikan mereka Seperti orang-orang beriman Dan yang mengerjakan Amal soleh Yaitu sama Antara kehidupan Dan kematian mereka Amat buruklah Apa yang mereka sangka itu Teman-teman Coba renungi Makna ayat ini Kita lihat Misalnya yang terdekat adalah Nabi Muhammad SAW Dengan para sahabatnya Bagaimana Abu Bakar Umar Uthman Ali Tolha Zubair Tidak pernah ada yang kenal Nama-nama mereka Di masa itu Tapi setelah mereka masuk Islam Mereka beriman Pada Nabi SAW Mereka mengerjakan Amal soleh Allah angkat derajatnya Menjadi harum Punya kerajaan Islam Di Madinah Mereka Abu Bakar jadi khalifah Umar jadi khalifah Uthman jadi khalifah Raja maksudnya Ali jadi khalifah Sahabat-sahabat Nabi yang lain Dikenang Sekarang buku-buku Islam Menyebutkan tentang Talha, Zubair Kemudian Amru bin As Dan yang lainnya Dikenang nama-nama mereka Allah bukakan Bintu-bintu rezeki Hampir rata-rata Sahabat-sahabat Nabi Yang hijrah ke Madinah Dan masuk Islam Di masa Nabi SAW Pada saat mereka meninggal Hampir Mereka meninggalkan uang Kalau kita hitung Rupinya sekarang mungkin Triliunan Kaya raya Di mereka Tadinya orang biasa Tapi Allah bukakan Bintu rezeki Dan di akhirat Allah muliakan mereka Sementara di masa itu Ada Abu Jahal Ada Abu Lahab Ada banyak sekali As Ibn Wa'il Dan yang lainnya Orang-orang yang berdurut Mekah Yang kaya raya tadinya Kemudian kena mereka kufur Dan membuat maksiat Allah tutup hidup mereka Dengan hal-hal yang tidak baik Dan sampai sekarang pun Dikenang keburukannya Dan tidak ada manfaatnya Bagi mereka sama sekali Oleh karena itu Allah mengatakan Salah sekali persepsi Sebagian orang Kalau Allah akan menyamakan Kehidupan dunia Dan kehidupan kematian Akhiratnya nanti Orang yang berbuat dosa Dengan orang yang beriman Itu salah sekali Pasti orang beriman itu Akan bahagia Di dunia Dan juga bahagia Pada saat mereka Menuju ke akhirat sana Ayat 22 nya Allah menciptakan langit dan bumi Dengan tujuan yang benar Ada maksud daripada Semua penciptaan Yang kita bisa lihat Dengan mata kepala kita ini Dan kita gunakan Sebagai fasilitas Agar dibalasi Tiap-tiap diri Terhadap apa yang dikerjakannya Dan mereka Tidak akan dirugikan Semua ini Udara Air Kehidupan Umur Apa saja Fasilitas semua ini Itu akan ada pertanggungjawabannya Ya Orang yang memaksimalkan Dalam ketaatan Akan dapat balasannya Orang yang gunakan Dalam dosa Juga akan Ya Di hukum Ayat 23 nya Maka penerakah kamu melihat Orang yang menjadikan Hawa nafsunya sebagai Tuhannya Dan Allah membiarkannya Berdasarkan ilmunya Dan Allah telah Mengunci mata Mengunci mati pendengaran Dan hatinya Dan meletakkan tutupan Atas kepinglihatannya Maka siapakah yang akan memberikan petunjuk Sesudah Allah Atau dalam kuruk Membiarkannya sesat Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran Artinya ada orang Subhanallah Biar kita nasihatin apapun Tidak akan pernah dia dengar Allah sudah tutup teringannya Allah tutup hatinya Dia lihat kejadian besar apapun Di depan matanya Dia lagi naik mobil sama temannya Atau kerabatnya tabrakan Teman atau kerabatnya meninggal depan matanya Kepalanya bocor Tangannya putus Badannya hancur Terbakar Meledak mobil Dan dia berhasil selamat Juga tidak tersentuh hatinya Lalu Orang seperti ini Sudah dikunci oleh Allah Subhanallah Ini bahayas kan Para ulama salaf Teman-teman sekalian Sangking pekahnya imannya Kalau mereka lagi jalan Kena batu aja kakinya Maka mereka langsung Beristighfar kepada Allah Subhanallah Pasti ada peringatan dari Allah Mereka lewat Di sebuah tempat Tercium Bawa busuk aja Maka mereka langsung Beristighfar kepada Allah Gak mungkin Allah sampaikan Kecuali sebagai peringatan Begitu luar biasa Sebagian diantara mereka Mengatakan Saya tahu saya punya dosa Dan saya khawatir Saya dihukum oleh Allah Justru karena Kalau saya lihat Ada perubahan sikap Dari pasangan hidup saya Tunggangan saya Dia mau naik kuda Kalau kita sekarang Mau naik mobil atau motor Itu sulit untuk jalan Ada masalah Misalnya Atau dia mau keluar Kena macet Atau apa saja Misalnya Dan tikus yang ada Di rumah saya Saya tahu berarti itu Ada masalah Antara hubungan saya Dengan Allah s.w.t Jadi tidak boleh Kita tidak pekah Dalam memahami Peringatan-peringatan Allah Ayat 24-nya Dan mereka berkata Kehidupan ini Dunia ini Tidak lain Hanyalah kehidupan Di dunia saja Tidak ada balasan Tidak ada akhirat Tidak ada kehidupan Alam barza Kita mati Dan kita hidup Dan tidak ada Yang akan membinasakan Kita selain masa Dan mereka Sekali-kali Tidak mempunyai Pengetahuan tentang itu Mereka tidak lain Hanyalah menduga-duga saja Sekarang Kalau kita beriman Tentang adanya akhirat Beruntunglah kita Beriman tentang akhirat ini Teman-teman Membuat kita bisa Mengontrol diri Kenapa ada orang Takut untuk berbuat dosa Karena dia tahu Ada balasan di akhirat Beriman akhirat ini Akan mengontrol diri kita Dan akhirnya Membuat kita selalu Membuat yang terbaik Di dunia Orang yang tidak beriman Pada akhirat Maka membuat mereka Laleh saja Dan itu lupa Allah Biarkan Tapi nanti mereka Akan menyesal Tentunya setelah mereka Menghadapi kematian tersebut Ayat dua limanya Apabila dibacakan Kepada mereka Ayat-ayat kan Yang jelas Tidak ada bantan Mereka Selain mereka berkata Datangkanlah Nenek moyang kami Jika kamu adalah Orang-orang yang benar Maksudnya sebagian orang-orang Pada saat itu Di zaman Nabi SAW Kalau diingatkan Mereka bilang Kalau kalian memang benar Dalam agama kalian Datangkan hidupkan Nenek moyang kami yang dulu Ini cuma permintaan yang kosong Untuk apa? Dia mau terima silakan Dia tidak mau terima silakan Yang luar biasa dalam agama Allah Dia tidak ada paksaan Bapak Ibu sekalian Yang mau beriman silakan Mau dengar silakan Mau beramal silakan Yang juga mau kafir silakan Tapi nanti Dia akan tahu nanti hasilnya Dia beri Maksudnya Dia mati Dia masuk surga Dan pada saat dia kufur Dia berbuat masyid Dia akan dihukum di neraka Dan nanti ahli neraka itu Di hari kiamat Masuk neraka dalam posisi Meyakini Keadilan Allah SWT Dia tahu memang Dia pantas masuk ke neraka Karena Allah tidak pernah menguru Dia berbuat dosa Allah SWT Mengingatkan kepada dia Ayat 26 Ayat 27 Tujuhnya Dan hanya kepunyaan Allah Kerajaan langit dan bumi Artinya yang telah Memerintahkan kalian semua Tadi berfikir Ayat-ayat sebelum ini Adalah yang memiliki Kerajaan langit dan bumi Dan pada hari terjadinya Kebangkitan Rugilah pada hari itu Orang-orang yang mengerjakan Kebatinan Akan menyesal Nah ini ayat 28 Adalah ayat sebab Dinamakan surah ini Surah Al-Jahsiyah Artinya berlutut Dan menyesal Watarakulla ummatin jahsiyah Kulluhummatin tura'i Lakitabihal jaumatu jizawna Makultum ta'amalun Pada hari itu Maksudnya hari kiamat Hari kebangkitan Kamu lihat Tiap-tiap ummat Akan berlutut Tiap-tiap ummat Dipanggil untuk melihat Buku catatan amalnya Pada hari itu Kamu diberi balasan Terhadap apa yang telah Kamu kerjakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beritanya sama Aisyah Ya Rasulullah Apakah nanti di hari kiamat Anda akan ingat Istri Anda Keluarga Anda Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hai Aisyah Ada keadaan Dimana orang Tidak akan mengingat Orang lain Yaitu Pada saat buku amal Sedang berterbangan Pada hari kiamat Apakah buku itu Akan ke tangan kanan Sehingga dia termasuk Di surga Atau ke tangan kiri Dia termasuk Di neraka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sendiri juga Tidak akan mengingat Keluarganya Beliau mengatakan Akan ada hari kebangkiran Akan ada hisap Jangan sampai tiba hari itu Bagi kita mengisal Bapak Ibu sekarang Ayat 29 nya Hada kitabuna Yantiku alaikum bilhaq Inna kunna Nassansiku Ma kuntum ta'amalun Allah berhima Inilah kitab Atau catatan kami Yang menuturkan Terhadapmu dengan benar Maksudnya Kami telah menyuruh Mencatat Apa yang telah kamu terjadikan Maksudnya Buku-buku amal Yang kita terima hari kiamat nanti Itu akan tercatat semuanya Dari Bapak Ibu lahir Kedipan mata pertama Tadi kan nafas pertama Ya Apa saja semuanya Cahaya pertama Semua itu akan Dicatat Sampai kita meninggal Sampai mustat nafas terakhir Sampai kedipan mata terakhir Semua akan dicatat Dan semua akan ada Pertanggung jawabannya Semua akan kita lihat Ini dari umur Mulai lahir hari pertama Detik pertama Sampai umur Seratus dua puluh Misalnya Di hari terakhirnya Semua akan dia lihat Semua akan diminta Pertanggung jawaban Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Beruntunglah Kata Aisyah Bagi orang-orang Yang menemukan Di setiap Baris Daripada buku amalnya Istighfar Dan amal solehnya Ayat 30 Di beberapa ayat terakhir ini Ada pun orang-orang yang kafir Kemudian mereka akan dikatakan Maka Apakah Belum ada ayat-ayatku Yang dibacakan kepadamu Lalu kamu menyombongkan diri Dan kamu jadi kaum yang berbuat dosa Subhanallah dari ayat ini Kata sebagian ulama tafsir Bahwasannya Tidak ada satu orang pun Di muka bumi ini Kecuali Allah Sampaikan ayat-ayatnya Termasuk seperti kita sekarang Tanda-tanda kebesarannya Mereka sudah dengar Apalagi di masa sekarang Media tersebar Siapa sekarang tidak dengar Tentang Islam Mereka dengar Bahkan banyak obat Islam Yang disudutkan Yang dipojokkan Kejadian-kejadian Yang difitnahkan Dianggap teroris Dan segala macam Akhirnya sampai membuat Orang jadi belajar tentang Islam Sampai kepada mereka tentang Islam Tapi Allah tidak paksakan Mereka mau masuk Islam atau tidak Ayat 3-2 Dan apabila dikatakan kepadanya Atau kepada orang-orang Yang tidak mau beriman Sungguhnya Janji Allah itu benar Dan hari berbangkit itu Hari kiamat itu juga Tidak ada keraguan padanya Niscaya Kamu akan menjawab Kami tidak tahu Apakah hari kiamat itu Apa hari kiamat itu Kami sekali-kali Tidak hanya menduga-duga saja Dan kami sekali-kali Tidak meyakininya Ini perbedaan antara Orang beriman Sama orang kafir Kalau kita sangat yakin Akhirat ada Ya Perubah ibu garis bawahnya Para sahabat nabi itu Kalau ada diantara mereka Yang sakit keras Dan akan meninggal dunia Maka teman-temannya pada datang Dekat ranjangan Sambil mengatakan Berita gembira buat kamu Orang yang mati dikatakan Orang mau mati dikatakan Berita gembira buat kamu Apa sebabnya? Karena mereka menjawab Mereka mengatakan Karena sebentar lagi Kau akan bertemu dengan Allah Kau akan bertemu dengan Rasulullah S.A.W Kau akan menerima Amal-amal soleh Balasan amal-amal soleh Balasan amal-amal soleh Yang sudah kamu kerjakan Jadi begitu Yakin orang beriman Dia mati Dia akan terima balasannya Waktu ditanya kepada Bilal Bagaimana pendapatannya Tentang kematian Kata Bilal Marhaban bil maut Selamat datang kematian Orang-orang beriman Justru rindu dengan kematian Karena dia tahu Dia akan menuju Kepada kehidupan abadi Mati bagi orang beriman Adalah awal segalanya Awal episode hidupnya Justru rindu disana Ini cuma sementara Kita akan lewatin Dengan umur tertentu Kita akan tua Kita akan meninggal Walaupun tidak tua Juga akan meninggal Tapi disana kehidupan abadi Yang sedang menanti kita Itu yang tertanam Di benak setiap orang beriman Hidupan akhirat Sementara orang-orang kafir Mereka mengatakan Kami tidak yakin Akhirat Itu cuma mengada-ngada saja Akhirnya mereka dirugikan sendiri Mereka dirugikan sendiri Pernah waktu Nabi S.A.W Kumpulin jenazah Orang-orang Quraish 70 orang yang meninggal Di perang Badr Di perang Badr Mereka jenazah dikumpulan Di satu sumur Kecuali Abu Jahal Kena badannya Membengkak dan membusuk Sehingga Cuma ditutupin dengan batu Oleh para sahabat Pada saat itu Tapi yang lain Dalam sumur 69 orang Nabi S.A.W Panggil satu persatu Wahai fulan Wahai fulan Wahai fulan Lagi jadi jenazah Maka kata Nabi S.A.W Apakah kalian sudah mendapatkan Apa yang Tuhan kalian ancamkan Sesungguhnya Aku telah mendapatkan Apa yang Tuhan ku janjikan Maksudnya Allah berikan Kemenangan ini sekarang Kalian hina-hina aku di Mekah Sekarang aku diberikan Kemenangan Aku punya kerajaan Aku punya pengikut Banyak orang yang beriman Kepada Allah Dan di akhirat pun Kami akan selamat Maka kata Umar Ya Rasulullah Bagaimana mereka bisa mendengar Anda Sementara mereka sudah jadi bangkai Kata Nabi S.A.W Ketahui lah Wahai Umar Sesungguhnya mereka lebih jelas Mendengarkan suara saya Daripada kau mendengarkan suara saya Hanya mereka tidak bisa menjawab Jadi jangan berpikir Orang mati itu Ya mereka tidak tahu Apa yang terjadi Mereka justru mengetahui Kehidupan yang sebenarnya Pada saat kita Datang ajal nanti Karena kita semua akan meninggal Bapak Ibu sekarang Pada saat kita lihat Malaikat disitu sudah terbuka semuanya Kita akan bisa melihat semuanya Apapun yang sudah Allah janjikan Dan Allah ancamkan Ayat 33-nya Dan nyatalah pada saat kematian Datang pada orang-orang kafir Dan banyak berbuat dosa Tentang keburukan-keburukan Dari apa yang mereka kerjakan Dan mereka diliputi oleh azab Yang mereka selalu mengolok-oloknya Mana itu azab kubur Mana itu akhirat Oh setiap itu cuma ngomong saja Misalnya Nanti dia akan saksikan sendiri Beruntunglah orang yang mengambil Sebagai pelajaran Rugi lah orang yang menganggap remi Semuanya Saya tidak mungkin Bapak Ibu sekarang Meluongkan waktu Ngomong sampai sejam Dua jam Hanya untuk omong kosong Dan Bapak Ibu sekarang Tidak Ini karena sebuah keyakinan Ini akan terjadi benar Beruntunglah orang yang mengambil Ini sebagai pelajaran Kan sayang sekali Kalau orang tidak mengambilnya Sebagai pelajaran Ayat 34-nya Dan akan dikatakan pada mereka Allah perintahkan para malaikat Akan mengucapkan kata-kata ini Bapak Ibu kita pun akan mendengarkan Ucapan ini Kepada orang-orang kafir Akan diucapkan Orang yang tidak mau mengenal Allah Orang yang selalu bermaksa Tidak mau taubat Akan dengar ucapan ini Akan dikatakan pada mereka Pada hari ini Di hari kiamat Kami melupakan kamu Sebagaimana kamu telah melupakan Pertemuan dengan harimu ini Dan tempat kembalimu Ialah neraka Dan kamu sekali-kali Tidak akan memperoleh penolong Saya sarankan Bapak Ibu Nanti bisa nonton Di playlist YouTube kami Judulnya itu Ada tabrik akbar kami Kembali di Rubuk Linggau Itu sebelum menyesal Jadi itu Gambaran cukup banyak Tentang bagaimana Seseorang harus hati-hati Dan yang sampai nanti meninggal Baru menyesal Ayat 35-nya Demikian itu Datang penyesalan pada hari kiamat Berlutut depan neraka Akan dilemparkan Dalam api neraka Karena sejujurnya Kamu menjadikan Ayat-ayat Allah Sebagai olok-olokan Dan kamu telah ditipu Oleh kehidupan dunia Maka pada hari ini Mereka tidak dikeluarkan Dengan neraka Dan tidak pula Mereka diberi kesempatan Untuk bertawabat Maksudnya di hari kiamat Tidak lagi kesempatan Untuk taubat Dua ayat terakhir Ayat 36 dan 37 36-nya Maksudnya Yang mengambil pelajaran Dari 35 ayat Yang lalu Surah disampaikan Maka dia memuji Allah SWT Atas ilmu dan iman Yang telah Allah berikan Ayat 37-nya Yang telah memerintahkan Kalian Memberikan kalian Nasihat ini Yang menyampaikan Dan diturunkan Dalam kitab sucinya Adalah Allah Yang baginya Keagungan Di langit Dan di bumi Dan dialah yang Maha perkasa Lagi maha bijaksana Nah ini ayat-ayat Al-Quran Yang menjelaskan Tentang bagaimana Awal Kita disuruh Tafakkur Di ayat-ayat Pertamanya Agar memunculkan Iman kita Kepada Allah Disuruh selanjutnya Kita beramal Salih Dan juga berhati-hati Terhadap orang yang Selalu laleh dan kafir Terhadap ayat Allah Dan bagaimana Akhir hidup Keduanya Yang beriman Masa surga Yang berbuat Kebukaran Akan masuk Dalam meraka Dan semua ini Akan pasti Benar terjadi Allahu'alam Baik ini Bahasan kita Bapak Ibu Sekar InsyaAllah Subhanakallam Bihamdika Asyadu Allaillahi Lantastakfiruka Wa atubu ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh